Haleluya Selamat pagi Seperti biasa Para choir sudah Memberitakan Firman untuk saya Kebenaran yang sangat luar biasa Yang telah dinyanyikan oleh choir Semua yang kita punya Allah tidak membutuhkan itu Allah hanya berkata Kamu ikutilah aku Dan kita hanya perlu untuk Mengikuti dia dengan rendah hati Pada pagi hari ini Seperti sudah dibacakan oleh penatua Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23 Saya akan membagikan pesan dengan judul Akar dan buah dari legalisme Akar dan buah legalisme Dan pada Pagi ini Murid-murid Yesus Mereka Mulai makan tanpa mereka Menyuci tangannya Pada zaman dahulu Semua orang mencuci tangannya Semua orang Mencuci tangan dengan teknik yang sama Dengan cara yang sama Tidak ada yang melakukan itu pada zaman sekarang kan Tapi zaman dulu Ada sebuah kondak Atau peraturan yang harus mereka lakukan Tapi pada saat Di cerita ini Murid-murid Yesus tidak melakukan sesuai dengan Cara ini Akhirnya Para ahli farisi dan beberapa ahli taurat Bertanya kepada Yesus Mengapa murid-muridnya tidak mengikuti Adat istiadat Kenapa mereka tidak Mencuci tangannya Sesuai dengan tradisi Dari nenek moyang mereka Yang kita ajarkan Dari perspektif mereka Dari perspektif mereka Kita harus melakukan segala ritual ini Pembersihan ritual ini Bukan hanya untuk Biar kita tidak terkena penyakit Tapi ini artinya adalah Agar kita bisa bersih di mata Allah Jadi di pikiran mereka Jika kita lebih Bersih Maka kita lebih layak Menghadap Allah Ini adalah konsep Dari legalisme Ini adalah sebuah ide Atau gagasan Bahwa tindakan dan perilaku kita Dapat meningkatkan Atau menurunkan kelayakan kita Di hadapan Allah Jadi orang farisi ini Menuduh Yesus Karena Yesus tidak Mengajarkan murid-muridnya Dengan benar Tentang kemurnian Dan tentu saja Mereka bertengkar Dengan orang yang salah Dan Yesus menanggapi ini Dalam dua bagian Pertama Ia menagur orang farisi Kedua Dia mengatakan kebenaran Tentang menjadi bersih Di hadapan Allah Dia mengatakan Bahwa kita tidak tercemar Oleh apa yang datang Dari luar Tetapi Apa yang keluar Dari dalam Dosa kita Sudah ada di dalam kita Di hati kita Bukan secara fisik Di hati kita Dengan organ-organ kita Tapi Jiwa kita Jiwa kita Mempunyai Jiwa kita sudah berdosa Jadi pada pagi hari ini Saya akan mengupas Bacaan ini Dalam tiga bagian Pertama Kita akan melihat Akar dari legalisme Kedua Kita akan melihat Buahnya Dan ketiga Kita akan melihat Bagaimana Yesus Mencabut kita Dari legalisme Jadi Poin pertama Akar dari legalisme Jika kita Kita akan melihatnya Dari Dua sudut pandang Yang pertama Dengan Sudut pandang perspektif Lalu kita akan melihat Dari sudut pandang Spiritual Yang kita akan melihat Legalisme itu Sebenarnya Sebenarnya Hal yang penting Dengan Bagaimana Hal-hal Bekerja di dunia ini Tapi Konsep ini Memiliki Konotasi negatif Karena Orang Farisi Karena apa Yang orang Farisi Lakukan Karena dia Mengaplikasikannya Dengan cara yang Salah Jadi legalisme Adalah gagasan Yang berarti Tindakan kita Menentukan Kelayakan kita Jadi Penekanannya Adalah Ada kebutuhan Untuk kita melakukan Tindakan tertentu Untuk mencapai Tujuan tertentu Orang-orang Bisnis Apakah legalisme Ini penting Dengan cara Tertentu Produk Atau layanan Anda harus memenuhi Sebuah standar Tertentu Restoran ini Dinilai Berdasarkan Standar Dari Kebersihan Makanan Jadi kita Dapat Mengatakan Bahwa Unsur legalisme Itu ada Di dalam Dunia Bisnis Dilihat Dari Standar Kebersihan Makanan kita Kalau bersih Berarti Bagus Selanjutnya Dari sudut Pandang Akademis Mahasiswa Atau Murid-murid Kita belajar Dengan rajin Kenapa kamu harus Belajar dengan Sangat rajin Supaya Dapat nilai yang Bagus Jika Sudah tidak ada Nilai lagi Di sekolah Maka Akan terjadi Apa Semua orang Juga Hanya akan Naik kelas Saja Nilai itu Penting Legalisme Itu penting Di area-area Kehidupan Ini Contohnya Selanjutnya Ada Di sudut Pandang Sosial Ada unsur-unsur Penting Dari legalisme Orang-orang Biasanya Diterima Kerja Berdasarkan Keahlian Dan kompetensi Mereka Berdasarkan Apa yang Mereka bisa Tawarkan Ke perusahaan Baru Mereka akan Diterima Jika kita Mau memilih Kandidat Kita pilih Kandidat Yang kita Percayai Untuk Bisa Mengerjakan Tugasnya Dengan Baik Selanjutnya Legalisme Juga Merupakan Cara Kita Memenjarakan Orang-orang Yang berbahaya Kita Melihat Kesalahan Mereka Di masa Lalu Jadi Pemikiran Legalistik Ini Ada Di sekitar Kita Ini Sangat Praktis Dan Ada Di sekitar Kita Ada Di mana-mana Kita bisa Lihat Dan Ini Juga Memiliki Nama Lain Seperti Survival Of The Fittest Atau Hukum Rimba Selanjutnya Bagaimana Dengan Sudut Pandang Spiritual Apakah Allah Memberikan Kita Apa Yang Kita Pantas Terima Apakah Allah Menghakimi Setiap Orang Melalui Perbuatan Mereka Apakah Dia Meminta Pertanggungjawaban Atas Dosa-dosa Kita Apa Yang Kamu Pikirkan Jika Jawabannya Tidak Maka Nelaka Hanyalah Ancaman Kosong Berarti Kristus Tidak Perlu Datang Berarti Allah Adalah Pembohong Tapi Jika Jawabannya Adalah Iya Maka Orang-orang Farisi Itu Benar Jadi Yang Mana Jawabannya Apa Yang Yesus Katakan Disini Dia Berkata Bahwa Orang Farisi Berada Di Jalur Yang Benar Tetapi Mereka Tidak Cukup Benar Kebenaran Mereka Tidak Cukup Karena Orang-orang Farisi Ini Mereka Hanya Melihat Hukum Tentang Kemurnian Di Kitab Imamat Tentang Hewan Mana Yang Halal Dan Haram Proses Pembersihan Apa Yang Harus Mereka Lalui Setelah Menyentuh Mayat Atau Setelah Terkena Penyakit Kulit Atau Ruam Jadi Jika Mayat Itu Kotor Kita Tidak Boleh Pegang Jadi Orang Farisi Oh Ini Tidak Bersih Kita Tidak Boleh Ini Itu Kita Harus Bersih Kita Harus Mencuci Tangan Jadi Mereka Melihat Ini Dan Mereka Memberikan Kesimpulan Bahwa Jika Tidak Bersih Maka Diluar Mereka Tidak Mengidentikasi Dari Mereka Tidak Mengidentifikasi Bahwa Ketidak Bersih Itu Ada Di Dalam Jika Kita Mempunyai Ruam Kita Melihat Dua Dokter Yang Satu Memberitahu Anda Bahwa Itu Disebabkan Oleh Masalah Eksternal Contohnya Anda Tidak Mencuci Muka Atau Anda Menggunakan Produk Wajah Yang Salah Tapi Dokter Satunya Lagi Memberitahu Anda Bahwa Itu Disebabkan Oleh Racun Internal Dari Dalam Jadi Kita Harus Bersihkan Dari Dalam Baru Ruam Akan Sembuh Yesus Ini Seperti Dokter Yang Kedua Jadi Diagnosis Yesus Tertulis Di Markus 7 Ayat 20 Sampai 23 Katanya Lagi Apa Yang Keluar Dari Seseorang Itulah Yang Menajiskannya Sebab Dari Dalam Dari Hati Orang Timbul Segara Pikiran Jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perzinahan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Hawa Nafsu Iri Hati Hujat Kesombongan Kebebalan Semua Hal-hal Jahat Ini Timbul Dari Dalam Dan Menajiskan Orang Jadi Orang Farisi Mereka Berkata Kita Mempunyai Masalah Dengan Dosa Yesus Setuju Mereka Berkata Bahwa Kita Perlu Menjadi Bersih Di Hadapan Allah Atau Kita Akan Dihakimi Allah Yesus Juga Setuju Tapi Yang Yesus Tidak Setuju Adalah Tingkat Dari Masalah Ini Beratnya Masalah Ini Mereka Meremehkan Masalah Itu Jadi Mereka Melebih-lebihkan Kemampuan Mereka Sendiri Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Jadi Ini Adalah Dua Akar Dari Legalisme Yaitu Meremehkan Masalah Dosa Dan Melebih-lebihkan Kemampuan Kita Untuk Menyelesaikannya Sendiri Saat Kita Melebih-lebihkan Kemampuan Kita Ini Disebut Dengan Kesombongan Alkitab Berkata Kita Tidak Cukup Baik Itu Benar Kita Tidak Cukup Bersih Itu Juga Benar Tetapi Yang Tidak Benar Adalah Kita Bisa Membersihkan Dosa Itu Sendiri Markus Pasal 9 Ayat 43-47 Yesus Berkata Jika tanganmu Menyesatkan Engkau Potonglah Jika kakimu Menyesatkan Engkau Potonglah Jika matamu Yang membuatmu Berdosa Potonglah Tetapi Apakah benar-benar Tangan atau kaki kita Yang membuat Kita berdosa Itu adalah hati kita kan Hati kita yang membuat Kita berdosa Bukan organ fisik kita Kita memang sudah berdosa Jiwa kita sudah berdosa Jadi dari sudut pandang rohani Apakah legalisme itu benar? Jawabannya adalah Ya dan tidak Ya Karena Masalahnya ada Tidak Karena kita bukan solusinya Ini seperti Bertanya kepada orang Ini seperti bertanya orang Atau menyuruh orang untuk Melakukan operasi pada dirinya sendiri Tidak bisa kan? Jadi sebenarnya Bukanlah apakah legalisme itu benar Tetapi Apakah itu berhasil? Dan Yesus berkata Sama sekali tidak Poin nomor dua Buah-buah legalisme Sekarang apa yang terjadi Jika kita memutuskan Untuk mengobati diri sendiri Dengan legalisme? Obat yang salah Akan membuat kondisi kita Menjadi lebih buruk Dari sebelumnya Kita bukannya sembuh Tapi malah Mendapat gejala-gejala lain Yang membuatnya lebih parah Dan kita akan melihat Empat dari masalah ini Yang pertama adalah Pola pikir perbandingan Kita melihat dari orang-orang Faris yang membandingkan Diri mereka Dengan murid-murid Yesus Oh mereka ini jahat Kita baik Mereka tidak layak Kita layak Legalisme Ini bukan hanya Membandingkan Apa yang kita punya Atau apa yang orang lain punya Oh baju Oh Jam dia bagus Jam aku tidak bagus Tapi Membandingkan nilai kita Sebagai manusia Jadi jika kita Membandingkan dua berlian Mungkin kita membandingkan Kualitasnya Ukurannya Bentuk Dan kejernihannya Dan berdasarkan itu Kita menetapkan nilai Untuk setiap berlian itu Nah Berlian ini lebih besar Dan lebih jernih Daripada yang lain Maka nilainya Lebih tinggi Daripada yang lain Ini adalah Konsep legalisme Jadi jika saya Bekerja lebih baik Maka saya lebih layak Dari kamu Inilah yang dikatakan Legalisme Dan ini yang Dilakukan Orang-orang Farisi Mereka Menentukan Nilai Atau Kelayakan Mereka Berdasarkan Apa yang Mereka Lakukan Dan mereka Menarik garis Di pasir Antara Orang yang layak Dan tidak layak Apa yang Yesus Katakan Tentang ini Di Matius Pasal 7 Ayat 5 Hai Orang munafik Keluarkan dahulu Balok dari matamu Maka Engkau akan Melihat dengan jelas Untuk Mengeluarkan Selumbar itu Dari mata Saudaramu Poin kedua Gaya hidup Kemunafikan Legalisme Mengarah pada Gaya hidup Kemunafikan Di Markus Pasal 7 Ayat 6 Sampai 7 Dikatakan Jawabnya Kepada mereka Benarlah Benarlah Nubuat Yesaya Ini Tentang kamu Hai Orang-orang munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini Memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal hatinya Jauh Daripadaku Percuma Mereka beribadah Kepadaku Sedangkan Ajaran yang mereka Ajarkan Itu adalah Perintah manusia Kata munafik Disini Berasal dari Kata Yunani Yang artinya Hupokritais Dan ini adalah Sebutan Bagi para aktor Pada Jaman itu Jadi orang munafik Mereka mengenakan Topeng Dan memainkan Peran mereka Sesuai dengan Naskah Dan masalahnya Disini adalah Orang farisi ini Percaya bahwa Yang penting Adalah mereka Memainkan peran Dengan cukup baik Itu saja Dan mereka Berfokus pada Tampak luar Daripada Isi dari Batin mereka Jadi mereka Menjadi seperti Si aktor Yang tidak Mau melepas Kostum Spider-Man Setelah selesai Shooting Bagaimana dengan kita Apakah kita Terkadang mengenakan Kostum superhero Sebelum datang ke gereja Yesus berkata Bahwa Ia melihat Acting dan kostum Kita Ia melihat Melampaui Tampak luar Dan ke dalam Isi hati kita Ia adalah Allah yang melihat Kedalam hati Manusia Dan hati Mereka ini Jauh dari Allah Dan ini Mengarah Pada konsekuensi Selanjutnya Ini membuat Penyembahan Atau ibadah Mereka sia-sia Ini Buah yang ketiga Dari legalisme Penyembahan Yang sia-sia Penyembahan Yang kosong Atau ibadah Yang kosong Kenapa? Karena hatinya Jauh dari Allah Saat kita Ibadah Seperti ini Kita Menaikan Ibadah Menaikan Pujian kita Dan Rasa syukur kita Hal paling pertama Yang paling penting Untuk kita Berikan kepada Allah Adalah Hati kita Bagaimana kita Memberikan hati kita Kepada Allah Melalui Syukur Masmer Pasal 86 Ayat 12 Aku hendak Bersyukur Kepadamu Ya Tuhan Alaku Dengan segenap Hatiku Dan memuliakan Namamu Untuk selama-lamanya Masmer Pasal 9 Ayat 1 Aku mau Bersyukur Kepada Tuhan Dengan segenap Hatimu Aku mau Menceritakan Segala Perbuatanmu Yang ajaib Jadi Legalisme Ini membuat Mustahil Untuk kita Mengucap syukur Karena legalisme Itu Hanya tentang Pendapatan Dan kelayakan Legalisme Ini Tentang Mendapatkan Apa yang Kita layak Dapatkan Lukas Pasal 18 Ayat 11 Sampai 12 Ini Berkata Tentang Orang Farisi Dengan Apa Mengut Pajak Dan Orang Farisi Itu Berdoa Dan Berkata Dalam Hatinya Begini Lukas Pasal 18 Ayat 12 11 Sampai 12 Apakah ini Masuk akal Mari kita pikirkan Apakah ini Masuk akal Oh terima kasih Allah Karena aku melakukan Ini Ini Dan Ini Tidak ada Yang bersyukur Seperti itu Kan Itu kan Aneh Terima kasih Atas kerja Kerasku Tidak ada Orang yang Berkata Seperti ini Jika bos Membayar Karyawannya Mereka mungkin Berkata Terima kasih Tapi Jika Membelikan Berlus yang besar Mereka akan Berkata Oh terima kasih Terima kasih Apa bedanya Yang kedua Ada Dari dalam hati Yang Sangat Berterima kasih Ketika kita Mengucapkan Terima kasih Kepada seseorang Kita berterima kasih Atas apa Yang mereka lakukan Karena kita Bersyukur Kita tidak dapat Mengucap syukur Atas sesuatu Yang kita peroleh Dengan usaha Kita sendiri Jika Hati kita Jauh Maka Ibadah kita Akan sia-sia Tidak ada Artinya Kosong Buah Keempat Dari Legalisme Konsekuensi Keempat Adalah Ketidak Efektifan Firman Allah Yesus Berkata Ini membuat Firman Allah Tidak Berlaku Markus Pasal 7 13 Dengan Demikian Firman Allah Kamu Nyatakan Tidak Berlaku Demi Adat Istiadat Yang Kamu Ikuti Itu Dan Banyak Hal Lain Seperti Itu Yang Kamu Lakukan Apa Artinya Membuat Firman Allah Tidak Berlaku Tidak Berlaku Dalam Bahasa Yunani Artinya Akoro Yang Berarti Membuat Sesuatu Tidak Efektif Atau Membuat Sesuatu Tidak Berdaya Atau Tidak Ada Gunanya Jadi Bagaimana Orang Farisi Membuat Firman Allah Tidak Efektif Kita Tahu Bahwa Firman Allah Mempunyai Kuasa Untuk Membersihkan Dosa Yesus Berkata Mereka Tidak Mengaplikasikan Firman Ini Ke Hati Mereka Markus Pasal 7 18 21 Maka Jawabnya Apakah Kamu Juga Tidak Dapat Memahaminya Tidak Tahukah Kamu Bawa Segala Sesuatu Dari Luar Yang Masuk Kedalam Seseorang Tidak Dapat Menajiskannya Karena Bukan Masuk Kedalam Hati Tetapi Kedalam Perutnya Lalu Dibuang Dijamban Dia Tidak Masuk Ke Hati Jadi Jika Kita Makan Sesuatu Yang Kotor Dan Tidak Bersih Jika Itu Masuk Kedalam Jiwa Kita Maka Itu Adalah Masalah Maka Kita Jadi Tidak Bersih Tapi Ketidak Ketidak Bersihan Ini Tidak Masuk Ke Hati Kita Tidak Mempengaruhi Jiwa Kita Tapi Ini Masuk Ke Perut Amin Jadi Dikatakan Firman 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 Ini Diaplikasikan Ke Jiwa Kita Ke Hati Kita Mereka Tidak Aplikasikan Ke Jiwa Mereka Dan Ke Hati Mereka Tapi Mereka Aplikasikannya Ke Tangan Dan Ke Kaki Mereka Jadi Mereka Sangat Sibuk Untuk Memelihara Firman Allah Menggunakan Tangan Kaki Tapi Hati Mereka Tetap Najis Inilah Kenapa Firman Allah Tidak Efektif Ini Seperti Mengoleskan Panadol Di Dahi Anda Untuk Menyembuhkan Sakit Kepala Apakah Itu Akan Berhasil Anda Harus Memakannya Terlebih Dahulu Dan Menyerap Baru Panadol Akan Menyembuhkan Sakit Kepala Harus Diterapkan Dengan Cara Yang Benar Allah Memberikan Hukum Di Gunung Sinai Dengan Tujuan Agar Bisa Mempunyai Hubungan Antara Allah Dan Umat Untuk Hidup Di Hadirat Allah Itu Seperti Ini Seperti Aturan Di Rumah Tangga Tetapi Legalisme Mengubah Tujuan Dari Firman Allah Untuk Keuntungan Pribadi Mereka Menggunakan Firman Allah Dengan Egois Ini Seperti Mereka Mencuci Pakaian Atau Piring Bukan Untuk Membantu Pasangan Anda Tapi Karena Anda Menginginkan Sesuatu Dari Pasangan Anda Atau Dari Orang Tua Anda Jadi Orang Farisi Menjadi Seperti Kakak Dari Anak Yang Hilang Di Lukas Pasal 15 Yang Tidak Pernah Meninggalkan Rumah Kakaknya Sangat Sangat Baik Sangat Patuh Selalu Di Rumah Dan Melakukan Apapun Yang Diperintahkan Ayahnya Yang Menaati Peraturan Rumah Tapi Karena Itu Berpikir Dia dapat Memberitahu Ayahnya Apa yang Harus Dilakukan Oh Bapak Aku Telah Melakukan Ini Itu Ini Itu Jadi Kamu Harus Lakukan Apa Yang Aku Minta Ini Yang Dilakukan Orang Farisi Jadi Ini Bagaimana Mereka Membuat Firman Allah Tidak Berlaku Dan Tidak Efektif Rasul Paulus Berkata Di Galasia Pasal Ayat 21 Aku Tidak Menolak Kasih Karunia Allah Sebab Sekiranya Ada Kebenaran Oleh Hukum Taurat Maka Siasialah Kemartian Kristus Orang Farisi Mereka Membawanya Ketingkat Berikutnya Tingkat Ini Adalah Dimana Mereka Memilih Hukum Mana Yang Mereka Sukai Dan Mereka Membangun Hukum Baru Berdasarkan Hukum Tersebut Jadi Oh Aku Suka Yang Ini Yang Itu Jadi Aku Akan Bangun Hukum Yang Baru Ini Jadi Mereka Mengubah Kultur Mengubah Budaya Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Inginkan Dan Memberitahu Orang Orang Untuk Menaati Semuanya Kita Melihat Mereka Menyebutnya Tradisi Para Tua Tua Kita Kita Lihat Di Markus 7 Ada Mencuci Tangan Mencuci Cawan Kendiran Berkakas Berkakas Tembaga Dan Prinsip Korban Apa Prinsip Korban Ini Ini Adalah Hukum Dengan Mempersembahkan Kebaid Suci Apa Yang Seharusnya Bermanfaat Bagi Orang Tua Mereka Jadi Harus Diberikan Ke Gereja Apa Yang Seharusnya Bisa Membantu Orang Tua Mereka Yesus Berkata Siapa Yang Diuntungkan Mereka Yang Bekerja Dibait Suci Ini Menguntungkan Orang-orang Farisi Dan Ini Bahkan Tidak Ada Dial Kitab Ini Hanya Dibuat Manusia Saja Jadi Dengan Kata Lain Mereka Memiliki Kebiasaan Memiliki Ketaatan Dimana Mereka Memilih Apa Yang Mereka 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 Memilih Hukum Yang Mereka Sukai Dan Membangun Hukum Di Atas Di Atasnya Jadi Jika Perbandingan Adalah Pola Pikir Maka Kemunafikan Itu Adalah Gaya Hidup Dan Ibadah Yang Sia-sia Adalah Konsekuensinya Dan Firman Alam Menjadi Tidak Efektif Mari Kita Pikirkan Sekarang Apakah Firman Itu Efektif Bagi Kita Setiap Minggu Dan Jika Tidak Apakah Kita Memiliki Masalah Yang Sama Dengan Orang Farisi Apakah Legalisme Dari Luar Kiranya Sudah Masuk Kedalam Pikiran Kita Dan Mindset Kita Jadi Bagaimana Yesus Menanggapi Mereka Jadi Poin Ketiga Bagaimana Yesus Mencambut Kita Dari Legalisme Yesus Menyingkapkan Hakikat Sebenarnya Dari Masalah Kita Pertama Seperti Yang Kita Lihat Yesus Menyingkapkan Hakikat Dari Dosa Kita Jadi Masalah Ini Begitu Parah Sampai Sampai Kita Tidak Bisa Menolong Diri Kita Sendiri Ini Adalah Masalah Dari Hati Kita Yang Tidak Akan Hilang Tidak Peduli Seberapa Kita Sering Mandi Atau Tidak Peduli Seberapa Banyak Ritual Yang Kita Ikuti Tidak Ada Orang Lain Yang Dapat Menolong Kita Karena Ini Adalah Pandemi Di Sudah Dunia Semua Orang Sudah Terinfeksi Roma Pasal 3 23 Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Raja Daud Mengetahui Fakta Ini Ia Telah Menjalani Kehidupan Yang Begitu Mulia Dengan Pencapaian Yang Tak Terhitung Banyaknya Namun Bahkan Sebagai Pilar Iman Ia Bahkan Ia Jatuh Kedalam Dosa Jadi Di Pertobatannya Ia Berdoa Kepada Allah Dengan Sungguh Sungguh Masmur 51 Ayat 10 Dikatakan Jadikanlah Hatiku Tahir Ya Allah Dan Perbaharwilah Batinku Dengan Roh Yang Teguh Jadikanlah Hatiku Tahir Jadi Apakah Allah Menjawab Doa Daud Iya Perjanjian Allah Dengan Daud Itu Adalah Perjanjian Nomor Lima Di Alkitab Yang Pertama Itu Adalah Dengan Adam Kedua Dengan Nuh Ketiga Adalah Dengan Abraham Keempat Musa Kelima Daud Nomor Lima Dan Keenam Itu Adalah Perjanjian Baru Dan Perjanjian Baru Kita bisa Lihat Di Yehaskiel Pasal 36 Ayat 25 Sampai 26 Akan Saya Bacakan Aku Akan Mencurahkan Kepadamu Air Jenih Yang Akan Mentahirkan Kamu Dan Kira Segala Kenajisanmu Dan Dan Dari Semua Berhala Berhala Berhalamu Aku Akan Mentahirkanmu Kamu Akan Kuberikan Hati yang Baru Dan Roh Yang Baru Di Dalam Batinmu Dan Aku Akan Menjauhkan Jadi 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 Membuat Perjanjian Ini Yang Menjadikan Kita Untuk Menjadikan Kita Bersih Memberikan Kita Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Jadi Siapa Yang Membuat Ini Terjadi Yesus Bagaimana Dia Melakukannya Yesus Mengenapi Hukum Menggantikan Kita Dia Tidak Datang Untuk Mengatakan Dosa-dosa Kita Tidak Penting Dia Juga Tidak Mengatakan Hukum Tidak Penting Disini Tercatat Di Matius Pasal 5 17-18 Janganlah Kamu Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Meniadakan Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Aku Datang Bukan Untuk Meniadakannya Melainkan Untuk Mengenapinya Karena Aku Iota Dan Satu Titik Pun Tidak Ada Tidak Akan Ditiadakan Dari Hukum Taurat Sebelum Semuanya Terjadi Jadi Bagaimana Yesus Mengenapi Hukum Taurat Bagaimana Yesus Mengenapi Hukum Taurat Melalui Hidupnya Yang Bersih Dan Kematian Yang Najis Hidupnya Yang Bersih Dan Kematian Yang Najis Ia Menjalani Hidup Yang Bersih Tanpa Dosa Benar-benar Taat Secara Penuh Kepada Hukum Taurat Dan Lebih Lagi Dia Mati Dengan Kematian Yang Najis Apa Artinya Di Kayu Salib Kita Mengambil Semua Kenajisan Kita Kenajisan Dari Hati Kita Semua Kesalahan Semua Dosa Kita Yang Telah Kita Lakukan Di Masa Lalu Di Masa Sekarang Dan Di Masa Depan Dia Ambil Semuanya Dan Dia Mati Ini Yang Dibutuhkan Tuhan Kebutuhan Jika Orang Berdosa Maka Harus Mati Dan Yesus Mengambil Semua Dosa Kita Dan Ia Mati Dan Ia Mati Menggantikan Kita 2 Korintus Pasal 5 21 Dikatakan Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Telah Dibuat Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Di Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Jadi Beginilah Cara Yesus Mengenapi Hukum Taurat Hukum Taurat Tidak Pernah Dimaksudkan Untuk Kita Genapi Tetapi Memenuhi Kita Dengan Ucapan Syukur Atas Apa Yang Akan Allah Lakukan Dalam Kristus Yesus Inilah Sebabnya Paulus Mengatakan Penuntun Di Galatia Pasal 3 23-25 Sebelum Iman Itu Datang Kita Berada Di Bawah Pengawalan Hukum Taurat Yang Dikurung Sampai Iman Itu Telah Dinyatakan Jadi Hukum Taurat Adalah Penuntun Bagi Kita Sampai Kristus Datang Supaya Kita Dibenarkan Karena Iman Sekarang Iman Itu Telah Datang Karena Itu Kita Tidak Berada Lagi Di Bawah Pengawasan Penuntun Jadi Ini Selalu Berkata Tentang Iman Dan Kepercayaan Dalam Apa Yang Yesus Lakukan Dan Ini Tentang Hubungan Hubungan Antara Allah Dan Kita Jadi Jika Hukum Taurat Sudah Digenapi Kita Bisa Hidup Sesuai Kita Lakukan Apa Yang Kita Mau Hidup Sesuai Dengan Kehendak Kita Itu Seperti Kamu Pergi Ke Arah Selainnya Arah Berbalik Dari Legalisme Yang Namanya Adalah Antinomianisme Legalisme Itu Memanfaatkan Hukum Ini Mengambil Kepuasan Dari Hukum Sedangkan Antinomianisme Ini Memanfaatkan Kasih Karunia Dan Kedua Sikap Ini Menunjukkan Kurangnya Iman Kurangnya Kasih Dan Kurangnya Rasa Syukur Kepada Allah Jadi Kita Tidak Bisa Hidup Sesuai Dengan Kemauan Kita Sendiri Kita Tidak Bisa Berkata Kita Mengasih Allah Tapi Kita Melakukan Apa Yang Kita Mau Jadi Kesimpulannya Bagaimana Seharusnya Kita Mandi Saat Ada Saat Saat Di mana Dalam Perjalanan Iman Kita Kita Merasa Najis Di hadapan Allah Kadang Saya Saya Merasa Saya Merasa Sangat Bersalah Dan Saya Merasa Tidak Layak Di hadapannya Mungkin 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 Sering Merasakan Ini Oh Kita Tidak Melayani Dengan Cukup Kita Tidak Kita Bukan Suami Yang Cukup Kita Bukan Istri Atau Anak-anak Yang Cukup Kita Belum Melakukan Semuanya Dengan Cukup Jadi Kadang Kita Merasa Najis Dan Tidak Layak Di hadapan Allah Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Pada Saat Ini Apakah Kita Harus Membaca 20 Pasal Di Alkitab Dan Berdoa Berlutut 3 Jam Apakah Kita Harus Lakukan Itu Itu Bukan Ide Yang Buruk Tapi Jika Kita Berpikir Bahwa Itu Akan Membalikan Kencemerutan Allah Kita Salah Besar Ini Adalah Kesalahan Dimana Kita Berpikir Kita Bisa Melakukan Ini Orang Orang Di Galatia Memiliki Masalah Ini Jadi Guru Guru Palsu Telah Datang Dan Memperkenalkan Kembali Legalisme Kepada Jemaat Dan Mengajarkan Mereka Legalisme Kamu Harus Taat Agar Bisa Menjadi Layak Jadi Ini Yang Dikatakan Di Galatia Pasal 3 Ayat 1-4 Hai Orang-orang Galatia Yang Bodoh Siapakah Yang telah Mempesona Kamu Bukankah Yesus Kristus Yang Disalipkan Itu Telah Dilukiskan Dengan Terang Di Depan Mu Hanya Ini Yang Hendak Ketahui Daripadamu Adakah Kamu Telah Menerima Roh Karena Melakukan Hukum Taurat Atau Karena Percaya Kepada Pemerintahan Injil Adakah Kamu Sebodoh Itu Kamu Telah Mulai Dengan Roh Malah Kamu Sekarang Mengakhirinya Di Dalam Daging Sias Ka Semua Yang Telah Kau Alami Sebanyak Itu Masakah Sia Sia Apa Yang Dikatakan Disini Dia Mengatakan Bahwa Jika Kita Mencoba Membersihkan Diri Kita Di Hadapan Allah Ini Seperti Mandi Di Solokan Kita Membuat Situasi Kita Bahkan Lebih Buruk Lebih Kotor Lagi Dan Buah Dari Legalisme Ini Akan Membusuk Di Dalam Diri Kita Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Saat Kita Merasa Tidak Layak Saat Kita Merasa Hancur Dari Ekspektasi Yang Orang Berikan Kepada Kita Dua Hal Kita Perlu Mengingat Dan Berserah Kita Harus Mengingat Apa Yang Kristus Telah Lakukan Dan Menyerahkan Kaki Kita Kepadanya Yohanes Pasal 13 5-7 Kemudian Ia Menuangkan Air Kedalam Sebuah Basi Dan Mulai Membasu Kaki Murid-muridnya Lalu Menyekanya Dengan Kain Yang Terikat Pada Pinggang Itu Maka Sampailah Ia Kepada Simon Petrus Kata Petrus Kepadanya Tuhan Engkau Hendak Membasu Kakiku Dan Yesus Dan Jawab Yesus Kepadanya Apa Yang Kuperbuat Engkau Tidak Tahu Sekarang Tapi Engkau Akan Mengertinya Kolak Ini Adalah Pilar Utama Dari Iman Seorang Kristiani Allah Membasu Kaki Kita Allah Yang Menciptakan Segala Semesta Berlutut Dan Membasu Kaki Kita Ini Adalah Injil Jadi Semua Kenajisan Kita Semua Kotoran Kita Semuanya Dibasuh Ini Bukan Sesuatu Yang Bisa Kita Lakukan Ini Bukan Sesuatu Yang Kita Layak Dapatkan Tapi Ini Sesuatu Yang Allah Mau Berikan Kepada Kita Di Lukas Pasal 23 Ayat 42 Sampai 43 Menceritakan Kepada Kita Tentang Pencuri Yang Disalibkan Disamping Yesus Pekerjaan Apa Yang Dilakukannya Dia Tidak Melakukan Apapun Untuk Yesus Kecuali Menghinanya Dia Baru Saja Menghinanya Dia Tidak Memiliki Kebenarannya Sendiri Namun Pada Saat Itu Ketika Ia Menaruh Kepercayaan Kepada Yesus Ia Menjadi Lebih Bersih Daripada Orang Farisi Manapun Itulah Injil Jadi Kita Perlu Untuk Mengingat Dan Berserah Itu Saja Tidak Ada Jika 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 Telah Berdosa Kita Perlu Bertobak Dan Kembali Kepada Dia Yang Membuat Kita Bersih 1 Yohanes Pasal 1 Ayat 9 Jika Kita Mengaku Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa Kita Dan Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan 1 Korintus 6 Ayat 11 Dan Beberapa Orang Diantara Kamu Demikianlah Dahulu Tetapi Kamu Telah Memberi Dirimu Disucikan Kamu Telah Dikuduskan Kamu Telah Dibenarkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dan Dalam Roh Allah Kita Jadi Dalam Nama Siapa Nama Saya Bukan Di Dalam Nama Yesus Kristus Kita Dibersihkan Kita Disucikan Hanya Oleh Iman Saja Hanya Kasih Karunia Saja Dan Hanya Di Dalam Kristus Saja Walaupun Kita Berdosa Sedikit Atau Berdosa Banyak Bukan Walaupun Saya Atau Kamu Atau Billy Graham Atau Bunda Teresa Semua Tidak Penting Jika Kita Datang Kepadanya Dan Kita Berkata Tuhan Tolong Bersihkan Aku Inilah Kakiku Tolong Bersihkan Aku Kita Akan Dibersihkan Inilah Iman Apakah Kita Bisa Melakukan Apapun Saat Kaki Kita Dibersihkan Tiap Misah Kita Hanya Duduk Dan Kita Lihat Orang Yang Sedang Bersihan Kaki Kita Inilah Injil 2 Korintus Pasal 5 17 Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Mama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Saat Kita Menyerahkan Kaki Kita Kepada Yesus Hati Kita Kepada Yesus Kita Akan Dibersihkan Menjadi Lebih Bersih Daripada Farisi Manapun Kita Menjadi Anak Anak Allah Sendiri Amin Mari Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Kami Datang Ke Hadiratmu Sekarang Engkau Telah Membersihkan Kaki Murid-murid Bapak Sekarang Kami Memberikan Kaki Kami Kepadamu Dan Kami Berkata Tuhan Tolong Bersihkan Kami Menjadi Bersih Jika Ada Legalisme Di Hati Kita Tuhan Tolong Bersihkan Kita Jika Kita Telah Berbuat Dosa Selama Satu Minggu Ini Tuhan Tolong Bersihkan Kami Kami Percaya Pada Apa Yang Telah Engkau Lakukan Di Kehidupan Yang Bersih Dan Kematian Yang Najis Dan Kami Bersyukur Bapak Dan Tolong Bersihkan Kami Tolong Terima Persembahan Syukur Kami Kami Berwarah Hanya Dalam Namamu Amin Mari Kita Memuliakan Tuhan Tuhan Kami Tuhan 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 G